oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama seperti video sebelumnya video ini akan cukup panjang karena kita akan membahas tentang bagaimana kita memanfaatkan beberapa uji statistik untuk semakin mengetahui ada fenomena-fenomena apa di data yang kita miliki nah yang sering digunakan atau yang cukup bermanfaat kita gunakan adalah uji beda nah uji beda ini seringkali kita gunakan untuk melihat apakah ada perbedaan antara suatu nilai rata-rata di suatu variable dari suatu kelompok dengan kelompok yang lain misalnya saya ingin menguji apakah ada perbedaan secara statistik yang signifikan antara IPKnya kelompok mahasiswa perempuan dengan kelompok mahasiswa lagi-lagi nah kalau kelompok sampelnya hanya dua kita bisa menggunakan tetapi kalau yang kita uji adalah lebih daripada dua kelompok nanti kita akan gunakan cara yang lain oke untuk saat ini kita akan menggunakan tetes karena yang akan kita uji adalah rata-rata suatu variable dari dua kelompok yang berbeda dan saling independen independen itu maksudnya tidak saling mempengaruhi kalau misalnya ini gender ini cowok dengan cewek kan untuk menjadi cowok tidak dipengaruhi oleh cewek dan untuk menjadi cewek tidak dipengaruhi oleh cowok yaitu penjelasan sederhananya saja yang dimaksud dengan dua kelompok sampel independen oke kita langsung saja masih menggunakan data yang sama komennya adalah t-test kemudian yang akan kita uji adalah rata-rata IPK berdasarkan gender tentu saja kita akan bisa juga nanti lakukan untuk kelompok yang lain sepanjang itu hanya terdiri dari dua nilai oke jadi kita akan block untuk baris atau komen ini kemudian kita ctrl D oke nanti tampilan output statanya akan seperti ini ini tadi komen yang kita ketik kita melakukan uji T atau disini ya kita bisa lihat uji T2 sampel ya dimana asumsinya lah variancenya adalah sama nah kita bisa lihat disini untuk mahasiswa pria observasinya ada 78 kemudian nilai rata-rata IPK nya adalah 3,14 standard error nya sekian standard deviation nya sekian dan 95% confidence interval nya terletak antara nilai 3,65 sampai 3,2 begitu juga dengan yang wanita wanitanya ada 123 mahasiswi nilai rata-ratanya segini dan seterusnya jadi kalau dikombinisikan totalnya ada 201 mahasiswa sesuai dengan sampel atau observasi yang kita punya ya bisa cek di bawah tuh observasinya 201 so kita punya sampel yang komplit semuanya sudah masuk nah yang akan kita uji itu adalah min nya ya apakah rata-rata ini berbeda dengan rata-rata ini apakah rata-rata IPK nya cowok itu berbeda secara statistik yang signifikan dari nilai IPK nya si kelompok wanita oke nah div disini menunjukkan perbedaan ya ini tidak lain dan tidak bukan adalah min dari IPK pria dikurangi dengan min IPK wanita sehingga kita punya hak 0 disini bahwa kalau memang secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan dari nilai IPK rata-rata pria dan nilai IPK rata-rata wanita maka perbedaannya nilainya itu secara statistik harusnya 0 ingat ya secara statistik bukan secara absolut oke kemudian kita lihat di baris yang paling bawah ini ada 3 alternative hypothesis atau 3 HA disini sebagai counterpart atau lawan dari H0 nya ini yang sering kita pelajari di kelas adalah HA nya tidak sama dengan 0 jadi lihat cara penulisan tidak sama dengan di stata yaitu tanda pentung atau tanda seru diikuti dengan sama dengan ini artinya adalah tidak sama dengan jadi kalau H0 nya perbedaannya adalah 0 artinya tidak ada bedanya antara nilai rata-rata IPK pria dengan wanita maka alternatif hipotesisnya untuk uji dua sisi adalah tidak sama dengan 0 sementara ada dua alternatif hipotesis yang lainnya yang sebelah kiri itu difference nya itu kurang dari 0 dan yang di sebelah kanan difference nya lebih dari 0 nanti akan saya jelaskan selanjutnya oke yang perlu kita perhatikan lagi adalah disini ada nilai t ada negatif 4,0436 jadi kalau kalian ingat-ingat kembali di pelajaran statistik nilai t, batas nilai t untuk bisa dikatakan normal atau tidak normal dengan alpha 5% dan minimum sample tertentu adalah 1,96 sehingga nanti ini akan menjadi patokan ya apakah H0 nya ini bisa diterima atau lebih tepatnya kita sebut sebagai fail to reject H0 atau justru kita harus menolak H0 atau reject H0 baik, nah caranya adalah kita perhatikan disini disini ada PR dalam kurung T besar, lebih besar dari T kecil dan seterusnya T besarnya itu artinya nilai T patokan sedangkan T nya adalah nilai T yang hitung ya disini nah PR ini tidak lain dan tidak bukan adalah nilai B value apa itu nilai B value ya bisa kalian tonton di video di pertemuan keempat atau referensi lain aturannya masih sama kalau B value nya lebih besar dari nilai alphanya yang kita gunakan 0,05 atau 5% maka kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara nilai rata-rata IPK pria dengan nilai IPK rata-ratanya wanita tapi kalau P value nya kurang dari 0,05 atau kurang dari alphanya ya kita bisa reject H0 artinya beda dong nilai rata-ratanya cowok dengan nilai rata-ratanya yang cewek nah kita lihat disini nilai nya P value nya adalah 0,001 jadi jauh di bawah 0,05 artinya secara statistik IPK nya cowok dan IPK nya cewek itu secara rata-rata berbeda nah lalu pertanyaannya adalah tinggian mana cewek dengan cowok ya kita bisa lihat disini ya tuh lihat negatif,21 artinya nilai IPK nya yang wanita itu lebih tinggi daripada yang cowok oke bisa kita buktikan disini ya difference nya sorry disini ya difference nya negatif kurang dari 0 artinya negatif oke disini juga negatif kan artinya hipotesis ini jauh alternatif hipotesis ini bisa kita terima dimana nilai IPK rata-rata untuk kelompok mahasiswi itu lebih tinggi secara statistik daripada IPK nya cowok oke nah itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari uji beda dari dua kelompok yang independen dimana kita mengetahui bahwa ternyata IPK anak-anak atau mahasiswi itu lebih tinggi daripada IPK kelompok mahasiswa di video selanjutnya kita akan mencoba melihat untuk uji beda lebih dari dua kelompok jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati